yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul di channel rapul main game tapi di video kali ini gue nggak mau main game tapi gue mau sharing kait dengan gaming juga tetap jadikan kita sebagai gamer pasti sering banget ngedownload game di steam salah satu platform untuk download game yang paling hits lah bisa dibilang dari ketika kita dan ketika kita download sering banget kita mengalami masalah kondisi yang lemot paling per detiknya itu cuma berapa KB atau MB gimana caranya supaya kecepatan kecepatan download di steam ini bisa meningkat bisa banget salah satunya adalah dengan menggunakan software lain yaitu adalah cheat engine baby cheat engine is the best way Oke langsung aja ini ya gua tunjukin nih jadi pertama itu yang harus lu siapnya adalah cheat engine kalau yang belum punya cheat engine bisa download aja di Google banyak atau nanti gua kasih lebih deskripsi ya ya di sini kan gua tunjukin gua lagi download e-football 2022 game Pest paling baru walaupun udah bukan Pest tapi tetap kita nyebutnya Pest ya game Pest paling baru 2022 dan disini kecepatan download gua adalah sekitar 1,7 MB per second dan waktu download tersisa kurang lebih 4 jam 20 menitan lah 4 setengah jam nah karena gua mau ningkatin biar cepet downloadnya biar nggak lama-lama biar biar nggak bertele-tele kita pertama langsung buka aja cheat engine cheat fucking engine nah nih gua udah nginstal cheat engine-nya dan nanti mulut bakal muncul tampilan kayak gini buat cheat engine pertama itu kita klik yang ini nih yang dia kita nyala-nyala hijau merah seleka proses to open kita klik kita pilih steamnya ini sini ada ya steamnya ya jangan yang lain kita klik steam kita open tiga dari kill di klik di open steamnya yang pertama itu adalah klik enable speedhack karena kita mau nge-hack speed daripada si download steam ini kita centang enable speedhacknya udah dicentang di checklist kita ubah speednya yang 1,0 ini menjadi 0,1 itu ketika udah diubah apa yang selanjutnya kita lakukan adalah klik apply ketika udah diklik apply udah pasti diklik apply kita minimize aja dan tunggu dah habis itu kita cuma tunggu aja nanti si speed daripada si download ini akan berubah nah mulai naik kan nih grafiknya kelihatan mulai naik berarti bentar lagi berubah nih kesempatan downloadnya kita tunggu aja tunggu aja sabar mulai ke 5,6 bro oh ajib bah 5,6 ya di sini 5,6 dan waktu download tersisa satu jam dari yang tadinya empat jam 5,6 apakah akan naik lagi 5,6 ya Apakah mau naik lagi atau staf disini gue juga nggak tahu ke-9 Mega per second jadi 46 menit lagi dan ini adalah real agak gue edit edit lagi videonya nggak gua cut supaya kelihatan kelihatan berapa lama waktu yang dibutuhin untuk perubahan dari kecepatannya setelah kita pakai cheat engine oke jadi terbukti ya dengan menggunakan cheat engine tadi software cheat engine ini bisa merubah kecepatan download dari steam yang kita pakai ya kurang lebih segitu aja video singkat gue semoga ngebantu karena gue yakin banyak beberapa gamers yang kesulitan atau mengalami masalah terkait download di sistem yang agak lemot atau lambat segitu aja video dari gua thank you everybody see you next time bye bye sub indo by broth3rmax